Halo part 2 sekarang dan sekarang kita langsung ngebahas run yang selanjutnya ya yaitu run dari golongan Domination. Domination ini lebih ke offensive ya dibanding ke resolve yang mungkin defensive atau mungkin yang inspirational yang mungkin dan lain-lain. Domination ini lebih ke offensive. Kalau sebelumnya kan kita bahas K-Stone yang dalam arti wajib banget ya setiap role punya salah satu dari ini sesuai rollnya kayak support, tank dan itu udah ditentuin sama yang namanya K-Stone ini. Tapi kalau Domination ini lebih ke offensive. Oke deh pertama ya dari offensive ini kita ada yang pertama Brutal AD AP Penetration saat match baru mulai kita dikasih antara 7 AD dan 2 Armor Penetration atau 14 AP atau ngga Magic Damage ya ini AP ini atau 2% Magic Penetration Armor atau Magic Penetration itu seperti 2% menembus Armor physical musuh atau resistance magic musuh. Jadi semakin ini semakin ini udah dalam arti itu ada udah bonus yang langsung nggak nambah nggak ngurang ya langsung flat gitu. Nambah 7 AD, 2 Armor Penetration dan 14 AP atau 2% Magic Penetration. Yang dalam artinya atau itu lu dikasih antara champion lu yang physical atau champion lu yang magic sumber damagenya itu. Kalau kalian lebih pilih hero kalian itu make atau ngga skill-skillnya ngeluarin kebanyakan magic game maka kalian bakal dapet bonus yang 14 AP dan sebegitu juga sebaliknya ya. Simple aja Brutal nih. Next kita ada Gathering Strong. Increasing AD dan AP. Dalam arti setiap 2 menit kita mendapatkan yang namanya 2 AD dan 4 AP. Adaptive yang artinya masih bisa bertambah terus-menerus. Maksudnya jadi dari awal game itu kita nggak dapat apa-apa. 2 menit pertama kita dikasih 2 AD dan 4 AP. Berarti dalam menit 20 itu kita bisa dikasih 20 AD atau 40 AP. Ini untuk run yang ini itu Gathering Strong ini bagus untuk game-game yang makin lama ya. Yang makin lama run ini bisa jadi makin bagus. Kalau game pada umumnya itu kan bisa 15 sampai 20 menit. Kalau sudah 20 menit itu udah let game banget. Dalam arti kalau sudah let game ini potensi maxnya ini bisa dicapai gitu. Yang jadi masalah itu kan untuk early game ini nggak terlalu seberapa dibanding brutal. Brutal yang dari awal itu mungkin sudah ngasih langsung bonus yang besar di awal-awal game. Jadi untuk nyicil-nyicil hero atau nggak langsung untuk war itu bonusnya udah lumayan besar. Untuk last hit pun juga lebih bagus. Sedangkan Gathering Storm itu baru terasa mungkin di menit-menit 10 ke atas kali ya. Jadi kalau kalian lebih mili let game itu usahakan pakai aja yang namanya Gathering Storm. Next kali itu ya kita ada yang namanya Hunter Femburism. Menambah 2% physical fame atau 2% magic fame atau yang bisa kita sebut ini bahasanya itu life steal. Serangan kita itu nyerap darah gitu. Unique champion check down setiap musuh champion yang beda-beda yang kalau dibunuh itu menambah 2 AD dan 1 physical fame atau 4 AP dan 1 magic fame. Dalam arti yang beda-bedanya itu dalam arti kalau satu satu tim itu kan ada 5 hero. Dalam satu tim itu setiap kita bunuh hero-hero yang beda-beda sampai 5 hero tersebut kita bisa dapat ini sampai 5 kali. Yang jadi bonus maksimalnya dari awal mulai kita itu dapat 2% magic fame atau physical fame sampai maksimalnya itu 7% musuh champion. Kalau kita sudah ngebunuh atau nge-assist kill 5 musuh champion. Dan kita nggak perlu nge-kill ya. Dalam arti itu kita harus nge-assist aja itu sudah hitungannya check down. Totalnya jadi 7% physical fame itu lumayan banyak ya. Karena ada satu naga yang nambahin Omni Farm, naga air ya kalau nggak salah tuh. Jadi kalau di total itu bisa sampai belas-belasan lifesteal dan itu belum termasuk dalam item ya. Jadi kalau kalian hero-hero kayak yang skillnya lumayan sakit atau bisa dibilang enak banget buat di lifesteal. Kalian wajib banget pakai ini karena nggak rugi. Sekali menambah AD juga setiap killnya dia juga nambah yang namanya survivability atau enggak kita semakin banyak yang kita serap semakin banyak yang semakin lama kita tahan di battle. Mungkin hero-hero kayak Olaf, Garen atau Ezreal ya. Ini mungkin nggak terlalu rugi ya. Tapi kalau Ezreal sih kayaknya bagusan brutal tadi atau gathering strong. Next kita ada ke Triumph. Triumph ini champion check down. Kalau kita nge-kill atau nge-assist kita akan ngebalikin darah 10% dari darah kita yang hilang. Dalam arti ini kalau kita nge-assist atau nge-kill, kalau kita dalam kondisi sekarat ini bisa menjadi kartu as yang bisa nyelamatin kita dari scorch-nya musuh atau pukulannya tower yang terakhir atau mungkin malah cicilan skill champion musuh yang lain ya. Dalam arti kalau kita sekarat banget ini bisa jadi salah satu run yang nyelamatin kalian. Dan menghasilkan damage 3% lebih besar kepada musuh yang darahnya di bawah 35%. Jadi yang dicari ini itu cuma seperti kue ya. Kalau kue itu ada cherry-nya lagi di atasnya tuh. 3% ini itu seperti cherry di atasnya. Sedangkan yang kita cari ini, ini. kalau kita nge-kill atau kita nge-assist darah kita yang sekarat atau anda semakin banyak kita semakin banyak darah kita yang berkurang maka healnya bakal semakin besar. Jadi kalau darah kalian penuh ini nggak akannya heal banyak. Oke deh, itu untuk Triumph ya. Biasa dipakai untuk ganker jungler, ganker, atau anda carry ya. Kayak mid-mid lane gitu. Ini banyak yang pakai Triumph. Tapi kalau dibandingin di atasnya yang lain ini Triumph ini juga salah satu yang bersaing banget deh. Next, kita ada weakness. Weakness ini saat kita memperlambat musuh atau menggirang-girangkan musuh, dalam arti itu kita nge-slow, kita nge-root, nge-ikat, atau nggak nge-stun champion musuh itu, mereka akan 5% menerima damage lebih banyak di dalam 5 detik selanjutnya. Nah, kekuatan weakness ini, weakness ini 5% damage yang lebih banyak yang diterima dia itu, itu bisa berasal dari siapa aja. Dalam arti bisa dari orang lain juga, termasuk dari turret, termasuk dari carry kita, champion temen kita yang lain, itu juga mendapatkan bonus yang ini saat kita nge-slow musuh kita itu. Jadi ini bisa menjadi salah satu yang bisa meningkatkan damage ADC atau carry kita, asal kita nge-slow mereka. Dan skill slow itu ada 1001 di Wild Rift ini. Jadi ini salah satu yang wajib, yang mungkin bisa dibilang bagus tapi situasional ya, tergantung kalian main apa ya. Mungkin kalau kalian main kayak tank atau kayak Blitz atau Braum, ini bisa jadi bagus banget. Triumph juga bagus, weakness juga bagus. Pokoknya semua bagus sih. Ini salah satu itu untuk support lah ya. Kasarnya tuh, support biasa pakai ini. Untuk menambah output damage dari carry mereka. Next, kita ada Champion. Champion High Crick, High Damage. Bahayanya besar, Damagenya juga besar. Kita di saat mulai, kita mendapatkan 10% damage untuk Champion. Jadi 10% damage lebih sama Champion ya. Kenapa gitu? Karena untuk ngindarin yang namanya di abuse untuk ngutan atau anda hanya untuk pasif game. Jadi bonus 10% ini berlaku cuma untuk musuh Champion. Champion musuh gitu. Setiap kita mati, kita kehilangan 5% dari bonus tersebut. sampai bonus itu hilang. Jadi kalau katakan kita ngurang, kita mati ngurang 5%. Jadi begitu kita 2 kali mati, buff ini tuh bakal hilang. Bagusnya sih, apa ya? Bagusnya itu kalau kita mati 2 kali, di atas 2 kali, ini bonus ini nggak akan terus ngurangin damage kita. Ya kali kayak gitu. Tapi walaupun begitu juga, kalau kita sudah 2 kali mati, kita seperti nggak pakai apa-apa dari rune yang ini. Rune Domination ini kita nggak akan, kasarnya udah hilang. Maka itu tadi dia dimasuk dalam kategori High Cricks. 10% itu lumayan besar ya. Untuk kalian ini dipakai untuk yang boost-boost damage gitu ya. Mungkin kayak Z, atau nggak kayak Feast. Mungkin dia bakal pakai ini sampai dia bisa mati 2 kali. Itu udah di saat kondisi, timnya itu menang. Dalam 2 kali mati, ini rune udah nggak dibutuhin lagi. Tapi kalau dia nggak bisa mati sampai late game, ini tuh bisa menjadi salah satu yang paling worth it banget. Karena 10% itu bukan main banyaknya. Kalau dipaduin sama weakness, supportnya pakai weakness ini tuh, uh, bayangin aja Z pakai ini. Cuma itu tadi, jeleknya itu kenapa ini jarang dipakai. Itu karena setiap kita mati. Ini berkurang 5% dan game itu kita nggak akan yang tahu ya. Ini bakal jadi game yang mudah atau game yang susah. tapi kalau lu pengen banget yang namanya High Cricks, High Reward. Ini salah satu yang paling kalian coba. Dibandingkan sama yang lainnya, kalau pada popularitas itu ya, ini tuh yang paling rendah. Dan yang paling sering dipakai itu brutal. Kenapa brutal? Karena brutal itu, ya kayak yang lain ya. Yang ini mungkin lap steel itu ya agak gimana ya. Lap steel bak bisa di counter sama beberapa item-item yang kayak, mana nih? Magic ada counter lap steelnya dia, seperti... Buku mana buku itu? Oh ini, nih. Buku... Gerefuse Wound. Kalau armor ada Throne Male. Kalau physical ada yang namanya Mortal Reminder, kayak gitu. Nah ini, Mortal Reminder. Itu semua nge-counter yang namanya Lap Steel, Shield dan Heal. Itu nge-counter banget. Makanya orang jarang banget pake yang namanya Hunter Vareseism. Dan lebih ke brutal atau gathering storm. Sedangkan tank supportnya lebih milih ke ayam atau weakness. Nah. Nggak ada alasan untuk pake champion. Karena itu tadi. Lain kalau semisalnya kita mati, kita ngurangi 1%. 1% tiap mati. Jadi kita harus mati sekitar 10 kali ya. Kalau... Kalau... Apa ya? Kalau mau ngurangin atau ngilangin bonus debuff dari ini. Nah. Kalau kalian sudah mati 10 kali itu udah keterlaluan banget memang. Itu berarti memang gamenya berat. Kecuali kalian support atau tank mungkin mati 10 kali ya wajar. Tapi... Itu tadi. Kalian kalau support atau tank nggak mungkin dong pake champion. Ini kan talentnya, runenya kayak gitu. Oke deh. Itu untuk... Anu ya. Itu untuk domination ya. Karena kemarin kita sudah re-stone. Sekarang domination. Di next time kita bakal bahas yang namanya resolve. Atau lebih ke... Defensive nya ya. Like videonya kalau kalian suka. Dislike kalau kurang suka. Comment di bawah kalau ada yang pengen kalian sarankan atau masukkan. Subscribe kalau kalian belum subscribe. Karena itu ngebantu banget. Thanks for watching. I'll see you guys in next video. Bye bye. Bye bye. Bye bye.